Assalamualaikum sobat paketang patri, disini saya punya sarangan dandang yang apabila dipasang tidak bisa pas alias merosot-merosot dan saya punya tips agar sarangan ini tidak merosot-merosot lagi langsung saja kita ke videonya Pertama kita ambil seng, kita ukur panjangnya sesuai lebar dandangnya jangan terlalu pas supaya mudah untuk dilepas pasang kemudian beri tanda disini kemudian potong seng pada yang sudah ditandai tadi kemudian ukur tinggi bawah sarangan dan ini ukurannya 8 cm selanjutnya ukur seng sesuai tinggi bawah sarangan tadi lalu buat garis kemudian lebihkan 1 cm pada luar garis dan sisanya ini kita potong saja selanjutnya dikeling sisi kanan dan juga sisi kirinya selamat menikmati selamat menikmati lalu satukan kedua sisi sampai membentuk lingkaran sekarang kita coba paskan kembali ya selamat menikmati oke ini sudah pas ya teman-teman selanjutnya saya akan pasang kawat pada atas dan bawahnya supaya kokoh dan tidak meleot-meleot sebelum itu buat cekungan disini untuk tempat kawatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah seperti ini tinggal pasang kawatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dipasang kawat ini sudah kokoh dan tidak meleot-meleot lagi oke sekarang mari kita coba pasang alat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati